Halo, selamat berjumpa kembali mengenai cara bagaimana untuk mengerjakan Listening Comprehension, Section 1, Part A, untuk short conversations pada model versi TOEFL-TVT, Paper-Based Test. Mari kita menyimak soal berikut ini. Nah, dalam percakapan ini, si wanita bertanya, Didn't Kathleen go traveling with you last summer? Bukankah Kathleen mengadakan perjalanan bersama dengan kamu musim panas berikutnya, yang lalu? Lalu pria itu menjawab, Are you kidding? Apakah kamu bercanda, even if it didn't cost anything, meskipun mengadakan perjalanan itu tidak harus membayar apapun, She'd rather stay at home. Dia itu lebih suka tinggal di rumah. Nah, berarti kan ditanya di sini, what does the man imply about Kathleen? Apa yang pria itu? Nyatakan secara terlangsung mengenai Kathleen. Maka, dalam hal ini, kita dapat menjawab bahwa jawaban paling cocok adalah jawaban D. Nah, karena di sini menyatakan bahwa si Kathleen tidak suka menangkan perjalanan. Bagian pertama, dia menikmati musim panas, itu berlawanan dari apa yang dibicarakan. Dia terlalu sibuk untuk ada perjalanan, juga tidak dibicarakan di sini. Dia menjadi bosan, berada di rumah terlalu lama, malah terbalik dengan apa yang dibicarakan. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban D. Sekarang kita akan memasuki bagian nomor dua. Untuk percakapan bagian nomor dua, mari kita menyimak soal berikut ini. Pertanyaan dua. You bought another book on architecture? This book has some details I need. What does the man mean? Nah, si pria ini berkata, si wanita berkata, you bought another book on architecture? Kau membeli buku lagi mengenai arsitektur? Lalu pria ini berkata, this book has some details I need. Buku ini memiliki beberapa rincian yang aku butuhkan. Lalu pria itu, lalu pertanyaannya adalah, what does the man mean? Apa yang pria itu maksudkan? Nah, kita lihat di sini yang bagian A menyatakan bahwa rumah-rumah bangunan adalah sangat rumit. Lalu dia, bagian B, dia meminjamkan buku lainnya yang milik dia kepada seorang teman. Bagian C, buku ini tidak memiliki detail yang cukup. Bagian D, dia memerlukan informasi dalam buku ini. Yaitu sebelumnya dia berkata, this book has some details I need. Berarti kan sama artinya, ya, yang menyatakan bahwa he needs the information, yaitu dia membutuhkan informasi, ya, in this book, pada buku ini. Yaitu dia memerlukan informasi pada buku ini. Maka jawabannya adalah D. Mari kita memasuki pertanyaan nomor tiga. Nah, dalam percakapan nomor tiga ini, soal nomor tiga, dia itu berkata, Profesor Benson senang bekerja di laboratoriumnya sore ini. Profesor Benson is working on his life this afternoon. Lalu si wanita berkata, but his vacation, tetapi liburannya, isn't over until next week. Belum berakhir sampai minggu depan. Lalu pertanyaannya adalah, Apa yang Profesor Benson mungkin lakukan? Nah, jawaban di sini, yang paling cocok adalah C. Ya, yaitu dia kembali ke tempat kerja dengan lebih awal. Karena si wanita berkata bahwa liburannya belum berakhir, sampai minggu depan. Tapi si pria berkata Profesor Benson sudah bekerja di laboratoriumnya. Berarti kemungkinannya adalah, dia kembali ke tempat kerja dengan lebih awal. Kalau bagian A, dia meninggalkan laboratoriumnya pergi liburan, terbalik dengan apa yang dibicarakan. Bagian B, dia mengunci laboratoriumnya juga salah. Bagian D, dia pergi untuk memberi kuliah, juga tidak dibicarakan di sini. Jadi jawaban paling benar adalah, jawaban C. untuk bagian nomor tiga ini. Mari kita memasuki nomor empat. Dan menyimak soal berikut ini. Question four. I was surprised when you told me that Connie and David have become good friends. I know. They didn't used to get along well, did they? What does the woman mean? Nah, si pria berkata bahwa, dia terkejut, I was surprised, when you told me, ketika kamu memberitahuku, that Connie and David have become good friends. Bahwa si Connie dan David, telah menjadi teman baik. Lalu wanita itu merespon, I know, aku tahu. They didn't used to get along well, didn't, did they? Mereka dulunya, tidak bergaul dengan baik. Ya kan? Lalu pertanyaannya adalah, what does the woman mean? Apa yang wanita termasukkan? Nah, pilihan pada jawaban di soal ini adalah A. Mengapa A? Karena di sini menyatakan bahwa, karena Connie dan David tidak, dulunya tidak bergaul dengan baik, dan mereka senang sekarang menjadi teman baik, kita dapat mengambil kesimpulan, atau menduga bahwa, mereka telah mengubah perasaan mereka, satu sama lainnya. Yaitu kata to get along, ya bergaul, berarti artinya able to work, dapat bekerja, or play together, atau bermain bersama, without fighting, tanpa bertengkar, or arguing, tanpa berkelahi, atau bertengkar. Nah, untuk jawaban bagian B, David ingin berbicara pada Connie, ini tidak di dalam luar konteks dari percakapan, David dan Connie sedang berencana ke sebuah perjalanan bersama, juga tidak dibicarakan, Connie dan David memiliki banyak teman, juga tidak berkenaan dengan apa yang dibicarakan. Ya, untuk jawaban bagian soal ini. Mari kita masuk, soal nomor lima, berikut ini. Question five. Have you been to the city museum? Twice, I believe. What does the woman mean? Apakah kamu telah berada di museum kota? Dua kali aku percaya. Apa yang wanita itu maksudkan? Nah, di sini, jawaban untuk bagian nomor lima adalah, D, yaitu, dia telah mengunjungi museum tersebut lebih dari satu kali. Ya, yaitu yang dia berkata, twice I believe. Yaitu kata twice, berarti dua kali kan. Jadi, maka jawabannya adalah, more than once. Lebih daripada satu kali. Kalau bagian A, dia dulunya bekerja, untuk kota tersebut, tidak berhubungan. Dia menikmati bertahmasya dalam kota, juga salah. Dia pikir, ada dua bangunan, juga salah. Tidak berkenaan dengan apa yang dibicarakan, dalam konteks nomor lima. Ya. Mari kita memasuki soal nomor enam. Question six. Excuse me, Amy. Is it possible for us to switch our shifts this week? Which day do you want to switch to? What does the woman imply? Nah, pria itu berkata, Excuse me, Amy. Maafkan aku, Amy. Is it possible for us to switch our shifts this week? Mungkinkah bagi kita untuk bertukar shift kita pada minggu ini? Lalu si wanita bertanya kembali, Which day do you want to switch to? Hari apa yang kamu ingin bertukar? Ya. Yang kamu ingin switch atau bertukar shift dengan saya, itu hari apa? Lalu pertanyaannya, Apa yang wanita itu menyatakan secara tidak langsung? Berarti menyatakan tidak langsung dalam arti dia memberi jawaban, tapi tidak menyatakan ya atau tidak. Nah, untuk hal ini, jawaban yang paling tepat adalah adalah D. Yaitu apa? Dia setuju untuk bekerja pada hari lain, yaitu dia setuju bertukar dengan pria itu. Kalau bagian A, dia tidak bahagia dengan pekerjaannya, tidak berkenaan. Ya, dia ingin tahu pekerjaan apa yang pria itu lakukan, juga tidak berkenaan dengan apa yang diperbincangkan di sini. Bagian C, dia tidak tahu apa yang pria itu masukkan, juga salah. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Nah, mari kita memasuki soal nomor tujuh. Question seven. Greg says he's going to take three extra classes. He's got to be kidding. What does the man mean? Nah, dalam soal ini, si wanita berkata, Greg menyatakan bahwa dia akan mengambil tiga mata kuliah tambahan. Lalu pria itu berkata, He's got to be kidding. Dia itu pasti sedang bercanda. Nah, pertanyaannya di sini adalah What does the man mean? Apa yang pria itu maksudkan? Nah, jawaban di sini yang paling tepat adalah C, yaitu dia terkejut. Jadi, ungkapan dari kata you've got to be kidding, ya, kamu pasti bercanda, dikatakan ketika seseorang itu terkejut dengan apa yang dia dengar. Jadi, hal ini sama dengan ungkapan I don't believe it. Aku tuh gak percaya. Nah, sedangkan pilihan A yang menyatakan bahwa dia pikir drag terlalu muda itu tidak masuk karena tidak berkenaan jawaban. Dia pikir bahwa itu adalah keputusan yang bagus juga tidak berkenaan. Dia marah. Wah, lebih tidak berkenaan lagi. Jadi, jawaban yang paling benar adalah C. Nah, mari kita masukin soal nomor lapan. Question eight. I need to advertise for another roommate for next semester. Why bother? Sandy is interested. What does the man mean? Nah, pada soal nomor lapan, si wanita berkata bahwa dia perlu mengiklankan untuk seorang teman sekamar lainnya untuk semester berikutnya. Dia berkata, I need to advertise for another roommate for next semester. Lalu si pria berkata, Why bother? Kenapa repot-repot? Sandy is interested. Sandy itu tertarik. Maka, dalam sini kita dapat melihat bahwa jawabannya adalah A. Yaitu Sandy ingin menjadi teman sekamar dengan si wanita itu. Kalau bagian B, Sandy itu adalah orang yang sangat menarik, itu tidak berkenaan Sandy tidak ingin mengganggu merepotkan siapapun juga tidak berkenaan Sandy adalah teman sekamar wanita itu juga salah karena mereka belum jadi teman sekamar. Baru pria itu berkata bahwa Sandy itu tertarik. Maka, jawaban B, C dengan D itu salah. Ya? Oke, mari kita masuk soal nomor berikutnya, nomor 9. Pertanyaan 9. Bagaimana filmnya berakhir? Saya tidak tahu. Ini akan berakhir hari ini. Apa maksudnya wanita itu? Apa maksudnya? Si pria bertanya, How did the movie end? Bagaimana filmnya berakhir? Dan si wanita berkata, I don't know. Aku tidak tahu. It will be continue tonight. Filmnya akan dilanjutkan pada malam ini. Lalu pertanyaannya adalah What does the woman mean? Apa yang wanita itu maksudkan? Nah, untuk bagian ini jawaban yang paling tepat adalah A. Ya, karena di sini artinya film yang lengkap belum ditunjukkan. Ya, ketika wanita itu berkata bahwa filmnya akan dilanjutkan, ya berarti bahwa akhir dari film itu belum dipertontonkan. Nah, dengan bagian B dia pergi tidur selama film tersebut itu tidak berkenaan. Akhir dari film tersebut mengejutkan setiap orang juga salah. Dia ingin melihat film itu lagi malam ini juga salah. Ya, demikian adalah pembahasan nomor 9 ya, bahwa jawabannya adalah A. A. Mari kita masuk ke soal nomor 10. Mari menyimak soal berikut ini. Pertanyaan 10. Do you want to see if I can get tickets to the football game next week? I don't think we stand a chance, but try anyway. what does the woman mean? Nah, si pria bertanya, apakah kamu ingin melihat? Do you want to see if I can get tickets? Apakah aku dapat memperoleh tiket to the football game next week? Pada permainan bola kaki minggu depan, lalu si wanita berkata, I don't think we stand a chance. Aku pikir kita tidak punya kesempatan, but try anyway. Tapi, cobalah bagaimanapun juga. Nah, di sini jawaban nomor 10 adalah si. Yaitu, dia berpikir bahwa akan sulitlah untuk mendapatkan tiket. Nah, sedangkan bagian A yang menyatakan bahwa dia sudah memiliki tiket untuk mereka berdua, ini salah. Karena dia berkata, cobalah bagaimanapun juga. Lalu, dia sedang berusaha untuk membodoh-bodohinya atau seperti mempermainkan dia, itu juga salah. Yang bagian D, dia tidak ingin membeli tiket karena mereka mungkin harus tinggal di rumah. Juga ini tidak berkenaan dengan pertanyaan yang di atas. C adalah jawaban paling tepat karena dia pikir akan sulit mendapatkan tiket karena dia bilang kami tidak, aku kira kita tidak punya kesempatan tapi cobalah bagaimanapun juga. Ya, demikian adalah pembahasan untuk nomor 10. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus dukung video kami dengan like, subscribe, dan share agar kami membuat konten yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, salam sukses, salam ITC. Bye-bye. Terima kasih.